. Baru tiba Derek Gantri Raksasa untuk Pelabuhan Baru Tibar. Dili, 16 Mei 2022, 26 gantri kren untuk menurunkan peti kemas, dengan total biaya 23 juta as dolar, tiba hari ini di dermaga Pelabuhan Teluk Tibar Baru, yang akan dibangun di pinggiran Ibu Kota Timor. Derek Merah Raksasa, 2 di dermaga, untuk membongkar dan memuat, dan 4 di tempat parkir, untuk menangani peti kemas, tiba di Timor Leste pada hari Minggu, telah diturunkan hari ini di dermaga yang merupakan proyek infrastruktur terbesar yang sedang berlangsung di negara itu. Derek, peralatan utama yang akan dipasang di Pelabuhan, diproduksi di Shanghai oleh Shanghai Sendua Heavy Industries Co. LTD, salah satu produsen peralatan jenis ini terbesar di dunia, menurut mereka yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Ini adalah dua Derek Gantri dermaga, untuk membongkar dan memuat kontener di kapal, masing-masing berbobot sekitar 1.500 ton, dengan boom 50 meter dan kapasitas untuk mengangkat 63 ton kargo. Kedua Derek dapat menangani dua kontener 20 kaki pada saat yang sama, dan memiliki kapasitas untuk memuat dan membongkar 90.000 kontener per tahun, atau hampir 250 per hari, jauh lebih banyak daripada jumlah kontener yang saat ini tiba di negara tersebut. Empat Derek Gantri Taman Listrik juga dikirim untuk menangani peti kemas di dalam pelabuhan. Operasi pembongkaran yang kompleks disaksikan, antara lain, oleh Perdana Menteri Timur, Taur Matan Ruak, melibatkan dua kapal tunda, VB Fado dan VK Likurai, kapal dengan kekuatan penarik masing-masing 60 ton dan 45 ton, dan yang akan secara eksklusif melayani pelabuhan selama periode operasi. Pelabuhan Timur mengharapkan peralatan tambahan lainnya tiba minggu depan, termasuk Derek Pelabuhan bergerak untuk membongkar muatan curah dan 10 traktor untuk menangani peti kemas di dalam pelabuhan. Penanggung jawab proyek menjelaskan bahwa pekerjaan mengalami beberapa penundaan, sebagian besar disebabkan oleh pembatasan yang diperlakukan karena pandemi COVID-19, meskipun pada akhir April 80 persen konstruksi telah selesai. Kemajuan keseluruhan, termasuk konstruksi, peralatan, mobilisasi personel dan sistem tipe pelabuhan, mencapai 75 persen pada akhir bulan lalu, dengan konstruksi diharapkan berakhir pada November tahun ini, ketika operasi penuh akan dimulai. Sekitar seribu pekerja saat ini bekerja dalam pembangunan pelabuhan, di mana sekitar 600 adalah orang Timur, dengan pemegang konsesi bermaksud bahwa, selama operasi, 99 persen dari pekerja akan berasal dari Timor Leste. Perlu diingat bahwa pemerintah Timor Leste menandatangani kontrak konsesi selama 30 tahun pada Juni 2017 dengan Timor Port Esa, sebuah perusahaan dari grup Perancis Bolloré, dengan konstruksi dimulai pada 30 Agustus 2018. Pelabuhan Teluk Tibar adalah proyek pembangunan pertama di negara ini dalam model kemitraan publik swasta dan proyek infrastruktur terbesar yang pernah dibangun di Timor Leste. Terletak sekitar 10 km di sebelah barat Dili, di Teluk Tibar, proyek tersebut memiliki partisipasi dari International Finance Corporation, IFC, bagian dari kelompok band dunia. Tahap pertama proyek, konstruksi, peralatan dan pengoperasian pelabuhan, senilai 278,3 juta dolar Amerika, butuh 38 juta euro, dengan pembiayaan pemerintah Timor Leste sebesar 129,45 juta dolar Amerika, 110,7 juta euro. Dan mitra swasta sisanya 148,85 juta, 127,3 juta euro. Pada tahap eksplorasi kedua, Bolore berencana untuk berinvestasi sekitar 211,7 juta as dolar, 181,1 juta euro, sebagian besar dari pendapatan dari aktivitas pelabuhan. Bolore mengontrak perusahaan publik China-China Harbor untuk membangun proyek tersebut. Pelabuhan tersebut akan memiliki daya tampung kapal hingga 7.000 TU, TU-20, food container, dengan luas total 27 hektare, dermaga berukuran 630 meter dan kedalaman 16 meter, alur masuk dengan lebar 200 meter dan titik balik dengan diameter 600 meter. Pada akhir periode konsesi 30 tahun, pelabuhan dan semua peralatannya kembali ke negara Timor, bebas dari biaya apapun dan dalam kondisi sempurna untuk melanjutkan operasi.